Halo selamat siang semuanya, selamat datang di Cerita Niken. Di pagi menjelang siang ini, aku lagi di stasiun Bandung, lagi mau meng-cancel tiket aku. Waktu itu rupanya sih diulas di video sebelumnya, cuman aku lagi mau ngulang lagi, insya Allah lebih detail, karena ini siang hari dan lebih seti. Jadi semoga ini bermanfaat dan bisa lebih detail untuk memberikan informasi ke kalian semua. Sekarang masuk ke dalam situ. Nah ini di stasiun Bandung, di depan itu ada pangkalan bubet sampai malam. Jadi kalau misalnya dari kalian baru sampai Bandung itu malam, gak usah takut karena masih ada taksi bubet yang mangkal di sana. Masuk di sini, ini keberangkatan. Pintu keberangkatan di depan. Di sini ada boru susu lembang. Jadi kalau mau beli untuk oleh-oleh bisa di sini. Lalu di sebelah kiri aku ada Indomaret. Ada kopi, dan segala macam makanan untuk dibawa ke sana. Lalu ada CFC. Ada Brats Papa. Ini ampun enak sekali. Ini juga ada oleh-oleh di depan. Ada banyak banget orang di sini. Dan ada ATM. Kalau misalnya kalian butuh ATM. Ada Roti O. Dan ada pocket box. Jadi kalau misalnya udah ada barcode. Bisa langsung di-coit di sini. Dan bisa nge-print untuk boarding pass-nya. Neomaret. Dan kalau mau cancel tiket, bisa isi form di situ dulu. Untuk ke sini. Cuma aku udah pernah. Jadi aku langsung ke situ aja. Ini ada Max Coffee. Nah, sini juga ada venus oleh-oleh. Nih, sebenarnya aku di sini. Layanan pelanggan. Customer Service. Untuk di sini. Untuk cancel tiket. Oke, dari layanan pelanggan. Nanti disuruh isi form. Isinya tuh ada nama, alamat, nomor telepon. Terus abis itu ada kode bookingnya. Nanti bisa kode bookingnya. Terus abis itu ada di-transfer kemana. Mau di-pengembalian uangnya itu. Ada yang mau di-transfer bank. Di wallet atau tunai. Terus abis itu, kalau untuk cancel itu dikenakan 25% cancellation fee. Nanti setelah ini, nanti kan dikasih ini ID card. Nanti form dan ID card itu dibawa ke loket untuk kelas selanjutnya. Terus kalau untuk pengembalian dana itu 30-40 hari maksimumnya. Yuk, ke loket dulu. Ini ke loket ini maksudnya. Tungguin ke loket. Jadi, ini udah. Tadi udah dari loket. Nanti dari loket akan keluar. Kita kasih resi merah. Terus abis itu dipegang untuk pengembalian itu 30-45 hari maksimumnya. Oh iya, di depan aku ini juga ada tempat. Ini namanya Yomark. Untuk tempat beli-beli. Tunggu, ada nasi. Oh iya, di depan aku ini juga ada ATM. Di sebelah kiri. Dan di, ini tuh ada Pailet dan Masjid. Lalu di sini itu ada Cili Langi Bolo Kokus. Dan itu masuk ke dalam keretanya. Oke. Jadi, seperti itu. Untuk cancel tiket di stasiun Denggung. Prosesnya seperti itu. Simple sebenarnya. Tinggal datang ke layaran pelanggan atau customer service. Ini aku di hari minggu. Di siang. Dan itu sepi. Karena sebelumnya aku di malam hari pulang kantor. Dan itu rame banget. Karena kan banyak ada orang yang mau berangkat. Dan segala macam. Dan sekarang ini lagi sepi. Jadi lebih nyaman. Dan nanti juga juga gak panjang. Terus, saya bawa aja ID card. Sama kode bookingnya berapa. Di info ke mbaknya. Langsung nanti dia kemasukan di sistem. Dan kita klik klocket. Untuk dipuatkan di lembar warna merah. Untuk diproses cancellation. Untuk pembatalan. Eh, uangnya itu yang dibaluiin di rekening. Dipotong 25%. Nanti ke bisa transfer. Bisa pakai e-wallet dan atau cash. Makasih yang udah nonton ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.